Intro Ya saudara, anggota DPR Daryo Zulkifli Indra menyampaikan kekhawatirannya mengenai banyaknya anggota dewan yang tidak mengikuti aturan rapat paripurna. Selain itu, banyak anggota dewan yang tidak memakai atribut kelengkapan dewan seperti PIN. Padahal sudah dianggarkan. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau menajak rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan peraturan DPRD No. 3 Tahun 2022. Tentang perubahan atas peraturan DPRD Provinsi Riau No. 1 Tahun 2020 mengenai tata tertib DPRD Provinsi Riau. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho. Perubahan berhubungan dengan tertibnya PP 3 Tahun 2022. Tentang perubahan atas peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2017. Tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Riau Zulkifli Indra menyampaikan interupsi. Legislatur Demokrat itu menyampaikan kekhawatirannya mengenai banyak anggota dewan yang tidak disiplin dalam mengikuti rapat paripurna. Seperti ada yang tidak memakai PDH sesuai dengan ketentuan paripurna. Selain itu, banyak anggota dewan yang tidak memakai atribut kelengkapan dewan seperti PIN, padahal sudah dianggarkan. Kita sudah melakukan kedisiplinan tata tertib tersebut. Contoh, pakaian paripurna, PSA, PDH, tapi ada yang berpakaian yang lain-lain yang tidak diatur dalam latihan. Berikutnya, perangkat serana-perasalana anggota DPRD sendiri yang sudah dianggarkan. Contoh, Tanda ini dianggarkan. DPRD dianggarkan. Tapi kita sendiri tidak, kadang-kadang tidak pernah memakainya. Apalagi di dalam paripurna. Nah, ini saya berharap ada penaturan di dalam pasal-pasal latihan yang akan datang. Politisi senior itu berharap anggota dewan lainnya bisa lebih disiplin. Sebelumnya, anggota DPRD Rio Sunario meminta kerjasama yang baik untuk menggesa penyelesaian rancangan perubahan kedua atas peraturan DPRD 1 tahun 2020 tentang tata tertib dewan. Fresti dan Randi melaporkan.